Hai teman-teman assalamualaikum nah teman-teman untuk kali ini saya akan masak ikan pindang tongkol dengan bumbu iris ini rasanya sangat enak dan segar kuahnya itu ya Nah teman-teman masa kali ini cocok untuk menu makan sehari-hari bahannya simpel cara membuatnya juga sangat mudah ya Oke saya akan siapkan untuk langkah pertama saya punya seperempat ikan pindang tongkol nah untuk bahan lainnya saya pakai bawang bombay cabai gendot dan bawang putih bawang merah tomat daun salam cabai keriting merah serai itu udah dipotong-potong untuk serainya ya udah dimemarkan dan jahe nah teman-teman selanjutnya kita akan potong-potong dulu ini saya pakai cabai gendot kira-kira saya pakai di sini enam buah ya untuk bagian bijinya enggak saya pakai jadi ini untuk bijinya jika sukat pedas boleh dipakai ya kemudian saya pakai bawang bombay ini saya pakai satu buah hitungnya ya dipotong-potong selanjutnya tiga siung bawang putih kita potong-potong atau diiris ya dua siung bawang putih dipotong-potong juga selanjutnya ini saya pakai cabai keriting merah ini saya pakai empat siung kurang lebih dipotong serong atau sesuai selera ya ini saya pakai satu buah tomat untuk tomatnya saya potong-potong nah selanjutnya saya pakai dua batang daun bawang ini bumbunya sudah saya siapkan selanjutnya disini saya siapkan wadah lain atau mangkuk kecil satu butir telur kita pecahkan kemudian tambahkan sedikit garam nah teman-teman ini kita akan masukkan ikan pinang tongkolnya tujuannya supaya saat menggoreng tidak meletup-meletup atau heboh ya Nah setelah merata langsung aja kita akan goreng di minyak yang sudah panas untuk minyak secukupnya aja ya Nah teman-teman jangan lupa untuk dibalik agar matangnya rata setelah ikan pinang tongkolnya itu warnanya sedikit kecoklatan ini boleh diangkat ya jangan terlalu matang nah seperti ini teman-teman ini saya sisihkan dulu lalu diangkat dan tiriskan Nah teman-teman masih di penggorengan yang sama kita tumis bumbu tadi yang sudah dipotong-potong itu ya Nah ini kita tumis dulu setelah setengah layu seperti ini kita tambahkan daun salam Nah ini untuk jahe nya masukkan dan serai ini serai saya pakai satu batang ya untuk jahe saya pakai setengah cm daun salamnya dua lembar kita tumis kembali sampai harum setelah itu masukkan ikan pinang tongkol dan tambahkan air secukupnya ini saya pakai satu sendok makan gula merah saya pakai setengah sendok makan penyedap dan garam serta micin sedikit jika suka ya Oke teman-teman ini kita akan masak sampai meresap nah teman-teman ini saya tambahkan dengan kecap manis sedikit aja satu sendok makan ini yang terakhir saya masukkan tomat dan daun bawangnya kita masak sebentar aja nah teman-teman jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya ini sudah enak Nah teman-teman ini cocok banget untuk menu makan sehari-hari membuatnya sangat mudah ya untuk bahannya juga sangat simpel dan sederhana Oke ini saya akan angkat lalu kita pindahkannya ke piring seperti ini Oke buat teman-teman selamat mencoba semoga suka semoga bermanfaat juga ya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe nya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.